Subdit 3, Tipit Kor di Trus Krimsus Polisi Daerah Sumatera Utara berhasil melakukan operasi tangkap tangan pegawai kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar, Kamis 11 Juli 2019, berkisar pukul 16.30 waktu setempat. Adapun kronologi operasi tangkap tangan tersebut, yaitu uang intensif pemungutan pajak daerah milik PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pematang Siantar telah cair di rekening masing-masing pegawai. Enri Zenderato memerintahkan Tangi M. Lumban Tobing dan Lidya Ningsih untuk mengutip uang sebesar 15 persen. Untuk Triwulan 2 tahun 2019, dari hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan Unit Tipit Kor Polda Sumut yaitu, mengamankan Tangi M. Lumban Tobing, tenaga harian lepas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar. Lidya Ningsih, staf bidang pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar. Dan Enri Zenderato, bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar. Sebagai barang bukti, uang sebesar Rp186 juta, serta 16 orang saksi. Diboyong dengan menggunakan bis paradet menuju Medan. Dalam pada itu, Kepala Bagian Humas Pemko Siantar Hamam Soleh di lokasi kejadian mengungkapkan, bahwa Kepala Dinas BPKD Siantar Adiaksa Purba tengah mengikuti pendidikan dan latihan pimpinan tingkat daerah di Jakarta. Sehingga, dalam pemeriksaan ini tidak ada Adiaksa sebagai Kepala Dinas, dan tidak ikut dalam penangkapan tersebut, kalau Pak Kadis saat ini tengah berada di Jakarta mengikuti diklat, katanya singkat. Dari Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, Herawati Munte, media berita Mona Lisa mengabarkan.